hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau berbagi ya untuk teman-teman yang menggunakan printer Epson ya nah ini adalah printer Epson tipenya L3210 yang saya gunakan nah tentunya untuk teman-teman yang punya printer itu si printernya tentunya ingin awet ya tidak gampang rusak nah agar si printer tersebut bisa awet tentunya kita harus merawatnya dengan baik Nah untuk perawatan yang paling mudah yang pertama tentunya ini ya kalau misalkan teman-teman telah menggunakan printer printer itu lebih bagusnya di matikan ya matikan kemudian cabut saja ya dari kabel powernya ya dicabut aja kalau misalkan sudah tidak digunakan dicabut itu lebih aman kemudian untuk yang selanjutnya tentu yang paling penting adalah tinta nah disini ada tinta hitam ya black kemudian yellow atau kuning magenta merah dan cyan biru nah disini kan kelihatan indikatornya untuk tinta yang hitam itu biasanya lebih cepat habis ya dibandingkan dengan yang warna oke tentunya untuk yang tinta hitam itu harus selalu kita cek untuk pengecekan tinta itu sebelum si printernya itu digunakan kita cek dulu apakah tintanya itu sudah mau habis atau tidak ya karena yang dapat menyebabkan si printer itu cepat rusak itu adalah si tintanya habis lalu kita paksakan untuk mengeprint ya seperti itu nah kemudian yang harus kita perhatikan nah ini kan kertas yang sudah kita gunakan ya misalkan kertasnya itu kan disimpan disini kalau kita mau mengeprint Nah kalau misalkan kita sudah selesai mengeprint ya kita tidak akan mengeprint lagi misalkan itu lebih bagusnya itu si kertasnya itu ya yang menempel disini itu di cabut aja ya dicabut ya ya dicabut lalu disimpan di tempatnya nah ini kan di tempatnya ya jadi jangan di biarkan disimpan disini nah kalau misalkan teman-teman menyimpan kertas seperti ini ya didiamkan misalkan besoknya lagi mengeprint nah nantinya itu kan pasti akan ada debu ya disini akan ada debu nah debu-debu yang menempel di kertas ini itu kan kotor lalu kita melakukan pengeprint langsung gitu ya nantinya itu si debu tersebut bisa menempel di bagian dalam printer ini ya atau yang paling patahnya nanti bisa kena ke headnya atau catreadnya nah setelah itu maka akan merusak dari head maupun catread dari si printer ini gitu ya Nah jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai ya menggunakan printer ya sudah selesai misalkan itu lebih bagusnya teman-teman ini dicabut aja nah ini si kertasnya nanti disimpan lagi di ini tempatnya nah ini ini kan tempatnya kertas ya simpan lagi disini nah disini itu kan ada kayak ruang gitu ya untuk kertas nah ini jangan dibiarkan eh terbuka ya ini lebih bagusnya selalu tertutup jadi yang ini kita simpan lagi kebawah nah seperti ini ini kan ada ruang kosong disini ada ruang kosong itu lebih bagusnya silahkan teman-teman tutup jangan misalkan menggunakan apalah mau menggunakan ini atau apa gitu ya jadi simpan disini nah seperti ini ya itu lebih bagus nanti kalau misalkan mau menggunakan printer lagi itu kita tinggal buka aja penutupnya misalkan mau plastik mau apa gitu ya yang penting menutupi bagian ini agar si debu-debunya itu tidak masuk ke bagian dalam printer ini setelah itu nah kertasnya kan misalkan kita simpan di dalam tempatnya itu saya yakin pasti si kertasnya bagus ya tidak akan ada debu-debu ya berbeda dengan kita menyimpan disini ya itu setiap harinya sih kertasnya itu misalkan nempel ya tidak pernah kita tarik ya misalkan disini gitu ya seminggu atau satu bulan didiamkan nanti kan kotor lalu kita langsung nge-print aja gitu nah nanti printernya malah rusak oke jadi diperhatikan untuk setiap perawatannya ya untuk printer nah dikarenakan ini bersih ya berarti itu pasti aman ya untuk di headnya dan untuk pengeprinan juga itu kalau misalkan kita mengeprint 100 ya kalau tidak penting-penting banget itu lebih baiknya kita bertahap ya misalkan 20 dulu itu di istirahatkan baru nanti 20 lagi gitu ataupun misalkan bisa 50 50 gitu ya atau mau lebih sedikit misalkan 10 10 juga bisa yaitu untuk menjaga ya agar si cat readnya atau headnya di printer absen ini bisa lebih awet ya kalau misalkan si lindernya kita paksakan misalkan 100 500 lembar sekaligus itu malah memperpendek usia dari headnya ataupun cat readnya ya Oke mungkin itu saja video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya